Hai, kalian sedang menyimak berita gadget KYT ofisial, tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah supaya kalian tidak ketinggalan berita gadget terbaru setiap harinya. Smartphone 5G kian hari kian murah, dari yang dulunya belasan juta rupiah, terbaru, HMD Global meluncurkan ponsel 5G Nokia dengan harga terjangkau, namanya Nokia X100. Nokia X100 ini memiliki dapur pacu Qualcomm Snapdragon 480. Prosesor itu dipadukan dengan RAM 6GB dan storage internal 128GB yang sudah dilengkapi dengan slot micro-sampai kapasitas 1TB. Dan untuk ukuran layar Nokia X100 adalah 6,67 inch dengan resolusi 1080p Full HD atau 1080 kaki 2400 piksel dengan aspek rasio 20 banding 9 sehingga cukup lebar dan nyaman bagi para penggunanya untuk mengakses konten video dan lainnya. Sedangkan kameranya terdiri dari 4 unit di bagian belakang, dengan kamera utama resolusi 48MP, lalu ada kamera ultrawide 5MP, kamera depth 2MP dan kamera makro 2MP. Ada pun kamera depan untuk selfie dibekali resolusi 16MP. Dari segi perangkat lunak, Nokia X100 menjalankan Android 11, tetapi ponsel ini akan mendapatkan Android 12 ke depannya. Sedangkan sumber daya Nokia X100 adalah berkapasitas 4470 mAh. HMD Global menjanjikan masa pakai baterai 2 hari penuh, yang lebih dari cukup untuk siapapun. Kemampuan pengisian daya ponsel ini mencapai 18W. Desain Nokia X100 dapat digambarkan sebagai konservatif dan klasik. Ponsel baru HMD Global memiliki bagian belakang plastik dengan lapisan matte dan tonjolan kecil tempat modul kamera. Goresan logo Nokia di tengah membuat ponsel ini dapat dikenali dari pesaing merek lain. Pemindai sidik jari dipasang di samping yang berfungsi ganda sebagai tombol daya di sisi kanan ponsel di bawah kontrol volume. Sisi kiri Nokia memiliki tombol Google Assistant khusus. Sama seperti bagian belakang, bagian samping ponsel juga terbuat dari plastik dan memiliki lapisan matte. Pada saat ini, Nokia X100 baru beredar khusus di wilayah Amerika Serikat oleh operator T-Mobile dan Metro. Harganya 252 dolar Amerika Serikat atau di kisaran 3,5 juta rupiah saja. Belum diketahui apakah di masa depan akan menyambangi negara-negara lain. Era 5G memang semakin semarat. Pada tahun depan atau 2022, diperkirakan ada 681 juta unit smartphone 5G akan dipasarkan di seluruh dunia yang pastinya diiringi penurunan harga. Operator di Indonesia pun mulai berlomba-lomba untuk ekspansi area yang diliputi jaringan 5G. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!